Halo semuanya, welcome to Narwana TV Panyabungan Di video kali ini, aku akan membuat video tutorial Bolu ketan hitam yang enak, lumer dan super lembut pastinya Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa like dan subscribe ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Yuk langsung saja, nonton videonya sampai habis ya Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 1 sendok teh TBM atau emulsifier 100 gram gula pasir 135 gram tepung ketan hitam 3 sendok makan butter yang sudah dilelehkan 3 butir telur ayam Nah, pertama-tama masukkan 3 butir telur ayam Lalu masukkan gula pasir Dan 1 sendok teh TBM Lalu mixer adonan dengan kecepatan rendah Lalu naikkan lagi kecepatannya hingga level tertinggi ya Mixer adonan hingga berubah warna menjadi putih dan juga berjejak Nah, jika adonan sudah betul-betul kembang Matikan mixer Angkat mixer untuk memastikan apakah adonan sudah kembang atau tidak Jika sudah kembang, adonan tidak akan jatuh Dan next, masukkan tepung ketan hitam Next, dimixer lagi ya guys Nah, setelah adonan tercampur Kemudian masukkan butter yang sudah dilelehkan Dimixer lagi ya Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 cm Yang sudah diolesi dengan mentega Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam loyang Hentakkan sedikit loyang Untuk membebaskan udara yang terjebak di dalam loyang Next, kukus adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya Kukus selama 25 menit dengan serbet Lalu tutup rapat 25 menit kemudian Kuenya sudah masak Tekan kue di atas cooling rack Hmm, aromanya guys, wangi banget Warna dan aroma ketan hitamnya terasa banget Jika suka, lelehkan 150 gram coklat batang Untuk dipoleskan ke seluruh permukaan kue Guys, disini saya sudah menyiapkan crispy bowl coklat Untuk ditaburkan ke atas kue Nah, kalau mau diganti dengan yang lain juga boleh ya Nah, ini di hasilnya guys Bolu ketan hitam by Nirwana TV Panyabungan Selamat mencoba di rumah ya Pokoknya resep ini anti gagal ya guys Kalau soal rasa, please jangan ditanyakan lagi deh Pokoknya nyusul kalau nggak dicoba Kalau kalian udah coba resepnya Tek ke aku ya Dan buat kalian yang pengen dibuatkan resep yang lain Boleh deh diisi kolom komentarnya ya Sekian video kali ini See you next time And bye-bye Bye